Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nuria Sinta, salah satu mahasiswi Fakultas Terbiah Ilmu Keguruan IAIN Langsa, Prodi Pendidikan Bahasa Arab akan melakukan podcast dalam perihal menyelesaikan salah satu tugas KPM daring saya berbasis sosial media Ada pun judul podcast saya yaitu Pandemi, Disrupsi, dan Tantangan Pendidikan Kita Dunia pendidikan kita tahun ini sedang diuji oleh gelombangnya kehadiran pandemi sebuah kondisi yang sebelumnya tidak pernah terprediksi Peristiwa ini membawa konsekuensi-konsekuensi sosial di seluruh penjuru negeri Pada masa di mana lembaga pendidikan kita menghadapi tantangan yang mendesak untuk melindungi keberlanjutan iklim belajar akibat pengaruh dari musibah yang bernama virus corona Melihat gambaran dan situasi yang tengah dihadapi pendidikan kita saat ini Kita patut bersyukur karena perkembangan teknologi komunikasi yang pesat telah membantu kita melanjutkan proses pembelajaran yang terancam terhenti Lewat media komunikasi, ia telah menawarkan alternatif kemudahan belajar di tengah mewabahnya virus berbahaya ini Inilah era disrupsi Inovasi teknologi mampu mengubah pola-pola lama kehidupan sosial Kita telah beranjak menuju fase masyarakat digital Perubahan dan konvergensi teknologi yang begitu cepat dan merambah ke berbagai hal seperti sosial, ekonomi, dan politik Membuat aktivitas kita berubah amat cepat dan terjadi dalam skala besar Hal ini berdampak juga terhadap dunia pendidikan Kita saksikan aktivitas belajar mengajar terutama di negara-negara maju mulai beralih ke wahana maya Di Indonesia sendiri, terutama di kota-kota besar juga sudah mulai beralih ke aplikasi-aplikasi alternatif belajar Hal tersebut semakin memudahkan para siswa termasuk para mahasiswa dalam belajar Sebab, wahana maya yang didalamnya terdapat medium transfer ilmu pengetahuan telah digandrungi generasi saat ini Terlihat dari boomingnya aplikasi ruang guru, podcast, google classroom, zoom, google meet, youtube, dan sebagainya Sebagai media belajar Dalam generasi kita, belum ada krisis yang bisa mendisrupsi sistem pengajaran pendidikan secara pasif Nampaknya, memang baru pertama kali kita mendapati situasi semacam ini di mana mewabahnya pandemi corona melahirkan situasi yang kompleks dan multidimensional Kita dihadapkan pada situasi krisis yang segi-seginya menyentuh setiap aspek kehidupan Mulai dari aspek kehidupan, mata pencaharian, hubungan sosial, dan ekonomi hingga politik Semua terdampak, tidak terkecuali pendidikan kita Itu berkaitan dengan banyaknya sekolah, terutama sekolah dasar dan menengah pertama Yang tidak mampu melanjutkan pengajaran karena ketiadaan akses belajar untuk menerapkan anjuran work from home Di daerah-daerah pelosok atau pedalaman misalnya Tidak ada pilihan lain kecuali meliburkan sekolah secara total Dan guru hanya memberikan tugas kepada siswa seadanya Selebihnya guru yang mendatangi para siswa Ini karena penerapan WFH sangat tidak mendukung dilaksanakan Alih-alih ditunjang infrastruktur komunikasi dan informasi Bahkan penggunaan telepon seluler pun tidak semua dimiliki para orang tua siswa Dan orang tua siswa banyak yang terbebani dengan kemampuan membeli paket internet Fenomena ini tidak terkecuali merembes ke lembaga pendidikan tinggi Proses perkuliahan di kampus-kampus polanya juga hampir sama Berbanding terbalik dengan mahasiswa yang tinggal di daerah perkotaan atau minimal bermukim di daerah yang terjangkau sinyal Mahasiswa yang berasal dari daerah pedalaman yang harus kembali ke kampung halaman Karena terdampak oleh pembatasan sosial Mengalami kendala serupa Inilah tantangan-tantangan pendidikan kita saat ini Upaya-upaya lembaga pendidikan untuk mencapai pengajarannya kemangsimal Semasa sua karantina tidak benar-benar efektif Alternatif belajar berbasis institusi maya tersebut Ini memberi warning kepada kita bahwa Kompleksitas teknologi tinggi, manajemen tinggi, dan kehidupan sosial, politik tinggi Tidak lantas memampukan semua lembaga pendidikan kita Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan Saat kita mulai percaya pada kemampuan aplikasi-aplikasi artifisial Seketika efektifitas pembelajaran terputus di ruang wilayah yang lain Keterbatasan akses teknologi menyeruak bersamaan dengan meningkatnya Pemujaan kemajuan teknologi Yang semuanya telah diamati secara nyata Dalam masyarakat kita di abad ini Gejala-gejala ini tercakup dalam realitas pendidikan kita saat ini Dan menjadi tantangan kita bersama Memasuki era disrupsi teknologi Kita perlu mengambil pandangan lebih luas Dengan menarik situasi pendidikan kita Kedalam konteks evaluasi kebudayaan masyarakat Pasca modern Baiklah, sekian podcast dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!